Halo everyone, I'm Fonny Caroline, welcome to my youtube channel Nah di video kali ini, aku bikin tutorial makeup buat gereja Jadi gimana aku kalau makeup buat pelayanan gereja gitu teman-teman Sebenernya terserah kalian ya kalau gereja mau makeup atau enggak Kalau aku tuh pasti makeup, soalnya kemana-mana pasti makeup gitu Biar lebih presentable dan lebih good vibes gitu aja Nah kurang lebih tuh hasil makeupnya akan kayak gini Sebenernya simple kayak makeup-makeup aku sebelumnya Cuman bedanya aku kasih softline jadi lebih hidup gitu Dan lebih banyak glitternya gitu sih teman-teman Dan pastinya cocok banget buat kalian yang saw maten atau kulitnya itu sama kayak aku Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita ke tutorialnya Oke let's go Pertama aku selalu pakai lip balm dari Vaseline Nyaku banget Step kedua, I always bikin alis dulu before skincare Karena kalau after skincare tuh kayak nggak nempel produknya dan cepet luntur gitu Untuk produk yang aku pakai, eyebrow gel dari Beauty Glash yang Ash Brown To be honest, aku tuh nggak pernah merapiin yang di bawah alis aku Jadi biar kesannya natural gitu aja Karena udah rapi juga Step selanjutnya itu skin preparation Di sini aku tuh lagi seneng banget pakai toner essence dari Skintific Karena hydrating dan moisturizing banget Bikin makeup aku tuh lebih nempel lagi And then jangan lupa pakai sunscreen karena keluarnya siang, oke Just a little bit And this BLP W35 Just a little bit too Karena aku mau look yang natural Jujur li aku udah lama punya produknya Tapi aku tuh baru tahu kalau dimix itu bakal lebih ngeblend sama warna kulit aku Jadi ya, yaudah deh Tuh warnanya tuh setengah tingkat lebih cerah gitu loh temen-temen Jadi bagus Kenapa aku baru menemukan formula itu sekarang? Don't forget to cover under eye supaya lebih bright dan nggak kelihatan sayu ngantuk gitu ya temen-temen Oke, ini udah rata Jadi aku mau cepat ini blush on dari Vokalur yang shade tipsy Langsung kita apply Kok keterangan? Bentar Tuh Di sini Di bawah mata juga Aku pakai warna krem ini untuk jadi base di seluruh kelopak mata aku Lalu yang warna coklat ini di ujung mata supaya lebih gradasi Blend, 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 blend Apply juga di bawah mata supaya kayak korean look Karena tadi ini udah kena coklat Jadi langsung aja kita buat shading Sebenernya kalau kalian tuh udah biasa makeup Toolsnya itu dikit banget Aku tuh biasa cuma pakai dua tools makeup Ini doang Sama jari Lanjut kontur bagian tulang pipi, jolan, sama jidat Jam ibadannya tuh jam 12 Cuma aku tuh naik busway Jadi kayak setengah jam gitu loh Otw kalau pakai busway Terus pagi Aku pakai dari pink flash Untuk highlighternya Nah untuk menentukan highlighternya tuh titiknya tuh Ini yang ada bergilau Ini kaki Terus ini Aku apply lumayan banyak liter Karena lagi obses aja sih Kayak cantik gitu Kompak powder Kita kunci pakai compact powder Di area yang suka oily sama cracking Dan supaya hasilnya lebih matte Pakai eyeliner Disini aku buat wing tipis aja Dan pakai eyeliner warna coklat Supaya keliatan lebih natural Dan lebih koreang looknya itu dapat Kelupaan kasih highlighter di pipi Biar lebih glowing Dan jangan lupa pakai setting spring Selainnya aku mau pakai lipstick dulu Aku udah maybelline vinyl Jadi yang dikot di gigi Terus untuk bagian dalamnya Aku pakai emporan Yang shade nomor 12 Sebenernya ini Nggak kalah bisa dicampur Tapi aku mau campur dengan kesempatan Dan bagian yang jangan sampai lupa Karena aku pakai ini tuh selalu ditanyain Kamu last lip gimana Padahal nggak Tips dari aku Selain teknik menjepit yang beda Elast curl itu juga mempengaruhi Jadi kalian harus beli yang proper Proper dalam artian Bagus Tapi masih affordable gitu ya temen-temen Tuh Kelihatan nggak bedanya Beda banget kan Apply mascara di alis Supaya lebih berserat Oke karena Korean look itu juga Identik sama mata Jadi aku pakai soft lens Berserat banget Sofrensnya Oke Oke segitu dulu tutorial makeup aku kali ini Dan sekarang udah jamnya Aku baru cepet-cepet Berangkat gereja temen-temen Makasih banget udah tonton Semoga makeup aku kali ini itu membantu kalian Belajar makeup lebih lagi Dan bisa tampil lebih pede lagi ya temen-temen Kalau kalian ada masukan atau ada pertanyaan Boleh banget komen di kolom komentar di bawah ini Terus support channel aku Don't forget to like, comment, and subscribe Supaya aku lebih sempat lagi bikin kontennya See you on my next video Bye-bye